Dan tentunya Bapak dan Ibu kita akan mendengarkan selanjutnya laporan dari Ketua Harian Partai Perindo, Ibu Angela Tanu Sudibyo. Kami persilahkan. Perindo! Kurang kompak. Saya coba lagi. Perindo! Indonesia! Perindo! Indonesia! Ijin ketah umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati, para Wakil Menteri Kabinet Indonesia Maju, para pimpinan Partai Politik, Ketua Umum PKN, PJ Ketua Umum PBB, Ketua Umum Partai Garuda, Waketum Partai Hanura, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat, Sekjen PKB, Sekjen Nasdem, Sekjen PAN, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Pimpinan Partai Gelora, Perwakilan Organisasi Kepemudaan dan Kemasyarakatan, dan tentunya kesayangan kita semua, Ketua Umum DPP Partai Perindo, Bapak Hari Tanu Sudibyo, didampingi oleh Ibu Liliana Tanu Sudibyo, selaku Ketua Umum Kartini Partai Perindo. Kawan-kawan saya tentunya dari seluruh pengurus DPP Partai Perindo, tepuk tangan dong. Seluruh jajaran DPW, organisasi sayap Partai Perindo, seluruh anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo, para calon kepala daerah, dan tentunya seluruh tamu undangan dan rekerakan media yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini kita dapat menyelenggarakan Musyawara Kerja Nasional atau Mukernas Partai Perindo tahun 2024. Tema yang diangkat pada Mukernas tahun ini adalah Transformasi Bangkir Untuk Indonesia Sejahtera. Tema ini diangkat sebagai pernyataan sikap Partai Perindo Pasca Pemilu 2024, yaitu semangat perjuangan Partai Perindo yang tidak akan pernah padam apapun rintangannya, dan bahkan semakin membara untuk mewujudkan Indonesia Sejahtera. Tema ini juga adalah bentuk semangat Partai Perindo dalam menyikapi perubahan zaman dengan segala tantangannya yang tidak bisa dihindari dan hanya bisa dihadapi dengan transformasi. Tujuan utama dari pelaksanaan Mukernas Partai Perindo 2024 adalah konsolidasi Partai Perindo untuk pemenangan pilkada dan penguatan organisasi menuju 2029. Di mana Mukernas akan dilaksanakan selama 3 hari sejak hari ini tanggal 29 Juli hingga 31 Juli 2024 dan akan dimeriahkan oleh berbagai pelaku kreatif yang menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Mukernas ini dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan dan jajaran DPP Partai Perindo, para pimpinan DPW Partai Perindo dari seluruh Indonesia, serta 381 anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo dari 17 provinsi dan 186 kabupaten kota. Pak Ketum, Bapak Ibu yang saya hormati, selama 3 hari ke depan ada 3 rangkaian agenda penting dalam Mukernas Partai Perindo 2024. Yaitu pertama, dalam menyongsong pilkada 2024 akan diserahkan dukungan Partai Perindo tahap 3 kepada calon kepala daerah dari 50 wilayah. Dan akan dilakukan penanda tanganan pakta integritas sebagai wujud komitmen bersama untuk mewujudkan kemajuan daerah, kesejahteraan masyarakat, dan menjaga persatuan Indonesia. Kedua, dalam rangka persiapan 381 anggota legislatif terpilih dari Partai Perindo, maka akan dilakukan pembinaan melalui bimbingan teknis dengan narasumber yang terbaik di bidangnya, agar meningkatkan kapabilitas dan mengokohkan integritas kader Partai Perindo dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat. Dan yang ketiga, dalam rangka konsolidasi DPW, maka akan dilaksanakan 3 sidang pleno terkait pemenangan pilkada, transformasi organisasi, dan rencana kerja sampai dengan tahun 2025. Akhir kata, semoga Mukernas Partai Perindo 2024 dapat membangkitkan semangat dan militansi kader Partai Perindo untuk memenangkan pilkada 2024, serta membangkitkan semangat transformasi untuk menyongsong masa depan Partai Perindo yang semakin gemilang. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan atas seizin Ketua Umum mewakili seluruh panitia, kami nyatakan siap menggelar Musyawara Kerja Nasional Partai Perindo tahun 2024. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Boleh tepuk tangan yang paling meriah untuk Ketua Harian Partai Perindo Ibu Angela Tanu Sudipio. Luar biasa. Datuk tangan yang paling merah. Terima kasih.